Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gas kan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, ya jadi ya tanggal 1 Januari 2024 ini sudah dipastikan ya yang bakal menjadi hero UR yaitu si Sunario ya teman-teman. Jadi kalian sudah mempersiapkan atau belum ya untuk si Swiryu ini ya terutama untuk flag ticketnya teman-teman ya dan gue kayaknya bakal gaca ya A2 untuk si Swiryu ini karena gue udah ngumpulin ya, black ticket gue cuma baru 119 ya baru 119, mudah-mudahan ya mudah-mudahan nanti ya bisa dapetin sampai dengan 300 kurang lebih lah black ticketnya teman-teman. Oke, dan biasanya sih ya kalau misalkan ada si karakter UR yang bakal muncul itu suka ada ya, suka ada tempat top up gitu cuy atau event-event top up. Nah ini dia ya lumayan teman-teman. Ini harinya 349.000 atau 350.000 mungkin ya sama pajak. Ini bisa dapetin 10, 11, ya 12, 12 cuy. Bisa dapetin 12 black ticket. Ya lumayan ini cuy. Ini ya apanya yang bulanan itu ya 30 hari cuy. Tapi lumayan ya hari pertama dapetin 10 cuy. Hari pertama dapetin 10. Mantap soal ya. Jadi gas kan teman-teman. Ya lumayan cuy. Dapet diamond juga 1680.000 ini sih sangat-sangat worth it banget ya cuy. Ini sudah dari ke-20 ini ya. Dari 27 cuy. Ini gue lupa belum beli ini ya. Mantap sekali ya. Tabungan cuy. Tabungan gitu. Lumayan langsung dapet 12. 12 black ticket cuy. Langsung dapet 12 black ticket dan diamond ya. Jadi ini gue persiapin. Terus kemudian dapet ini juga ya. Dapet black shuriken juga. Ini dipersiapkan untuk scenario teman-teman. Ini lumayan cuy ya. 350.000. 12 black ticket. Terus kemudian 7 black shuriken. Ya lo bayangin ya. Ini 5 black shuriken atau 6 black shuriken itu harinya 500.000. Kalau dipaket-paket biasa ya cuy. Oke mantap so. Jadi ini worth it banget untuk dibeli ya. Jangan sampai lupa teman-teman. Ini tinggal 3 hari lagi ternyata ya. Tinggal 3 hari lagi ya. Dan untuk Swiryu ini ya. Sudah muncul ya. Sudah muncul di album teman-teman. Sudah muncul di album ya. Ini dia teman-teman. Gila. Tuh ya. DPS terbaik sepanjang masa. Anjah ya. 2024 ya. DPS ya terbaik 2024 ya. Januari langsung muncul cuy. Swiryu ya. Swiryu. Oke. Kita coba lihat dulu untuk detailnya. Swiryu inisial ya. Eference ya. Oke. Infonya dia itu masuk ke grappler. Dan juga martial art ya. Grappler dan juga martial art. Jadi jangan lupa kalian dari sekarang untuk farming-parming bahannya cuy. Biar pasti Swiryu rilis ya. Kita nggak usah reset-reset karakter grappler ya. Tapi kalau mungkin yang bahannya susah gitu. Mending kita reset aja lah ya. Buat apa diciptain kartu reset ya. Kalau nggak di reset cuy. Oke. Kita coba lihat dulu ya. Dia ini rollnya continuous follow up and high internal injury. Jadi yang bikin Swiryu sakit itu internal injury ya. Dan juga continuous follow up-nya teman-teman. Oke. Kita coba lihat ya. Untuk basic attack-nya. Dia ini deal damage to single target ya. Jadi ngasih damage-nya itu ke single target atau ke satu musuh. Dengan dua consecutive strike ya. 120% attack ya. Jadi nyerang ke satu musuh. Dengan dua combo. 120% attack dan ada 100% kemungkinan untuk ya memberikan ya atau ngedebap musuh dengan internal injury teman-teman. Wow. Matap banget ya. When hit ya. Add 100% attack from Swiryu ya. To the internal injury damage ya. Wow. Jadi damage-nya cuma satu kali ya. Effect disappear after trigger ya. Jadi setelah ke trigger ya dia bakal hilang ya internal injury itu. Jadi internal injury itu beda sama injury. Kalau injury kan hilangnya per turn ya. Kalau internal injury ya hilangnya setelah kena hit. Ya oke mantap ya. Untuk basic attack-nya ya ada buff yang dihasilkannya teman-teman. Jadi nggak hanya damage saja ya. Oke terus kemudian untuk ya ininya ya. Untuk ultimate-nya ya deal damage to row ya. Of enemies ya. Jadi ngasih damage ke row ya. Atau barisan ya. Barisan musuh ya. Dengan lima combo cuy. Lima combo 400% attack ya. Ini ultimate-nya. Kalau ultra ultimate boleh ngertanya jadi berapa nanti ya. Jadi bisa jadi 500, 600 atau berapa ya. Kita lihat aja nanti ya. Dapat ya nge-trigger breaktruck cuy. Bisa nge-trigger breaktruck ya. Jadi makanya si core-nya Geryu Gansop ya langsung hilang ya. Karena ada breaktrucknya disini. Instantly remove target ya. Instantly remove target ya. Damage ignore granted by unyielding tipe effect ya. Can only trigger once per attack. Oke jadi cuma triggernya satu doang ya. 75 chain to invict target. Add 3 random enemies with internal injury. Jadi bisa ya ngasih 3 musuh ya. Ngasih 3 musuh random internal injury. Cuman chain-nya itu cuma 75% ya. Nggak 100% pasti kena 3 musuh internal injury cuy. Ada 75% doang ya. Jadi bisa 1, 2, 3. Jadi kemungkinan ya. Untuk hit-nya nanti digedein. Rada dikasih ya. Soalnya kan low base-nya ini hit-nya 0% ya. Mungkin bisa dikasih 1 dari buggy yang 12% hit ya. Atau dari talent ya. Bisa dikasih cuy. Oke terus kemudian disini ya. Nah ini internal injury-nya lebih besar ya. Ini internal injury-nya lebih besar daripada yang basic attack. Kalau yang basic attack cuma 100% ya. Kalau misalkan yang ultimate ini ya. When hit add 600 attack from swiryu ya. To the internal injury damage. Wow 600% attack ya. Oke jadi ya ini bakal hilang juga setelah trigger ya. Dan bakal mendapatkan 400%. 400% attack ya. Special set guard ya. Jadi di ini ya cuy. Namanya apa? Di convert ya. Jadi export ya cuy. Mantap banget ya. 2 counter damage receive ya. This effect overlay. Additional HP. Oke nice ya. Bisa sampai 15-15 kali ya. 15 kali original HP-nya. Mantap sekali ya. Jadi swiryu ini bisa ngedamag. Bisa ngasih internal injury. Ya bisa ngisi export juga cuy. Jadi paket komplit ya. Cuman harus menang sepit cuy. Terus kemudian untuk pasifnya ya. Master Martial ya. Permanent ini gain 50% injury damage boss. Oke jadi si swiryu ini ya. Dapat permanent. Permanent ini berarti permanent itu gak ada turn-turnan teman-teman ya. Jadi selama dia hidup atau selama dia ada ya. Bakal dapetin injury damage boss ya. 50% terus kemudian 50% non-critical damage free cuy. 50% non-critical damage free. 50% injury damage boss ya. Untuk 4 ronde. Oh ada 4 ronde ya. Untuk 4 ronde. Tapi kalau pakai swiryu ini mah. Gak mungkin 4 ronde cuy. 1 ronde 2 ronde kelar ya. Kecuali udah masuk ke tanker-tanker nanti. Mungkin yang metal bat ya. Bisa 4 rondean. Oke. After taking fatal damage ya. For the first time ya. Resort 5. With 50% of max HP ya. Permanent increase on HP. Ini resort itu hidup lagi atau bukan ya. Coba kalian komen ya. Di bawah yang udah main di simtipa ya. Oke terus kemudian yang untuk awakening pasifnya ya. After attacking and ultimate skill ya. Dia ini bisa follow up ya. Bisa follow up ya. Untuk random enemies with internal injury. Tapi musuhnya harus ada internal injury dulu ya. Baru bisa follow up ya. Ultimate skill deal. 100% damage and effect. Ini awakening level 1 ya. Nah awakening level 2 nya mungkin bisa jadi 3 kali ya. Bisa jadi 3 kali. Atau 3 musuh cuy. Bisa jadi ke 3 musuh ya. Oke ultimate skill deal. 100% damage and effect ya. Oke mantap. Dan terus disini. Safe is permanently immune to addensin disable. Oke ya. Dia immune terhadap disable. Jadi mungkin bisa di disable ya. Gak bisa disable. Addensin ini. Si ini ya. Apa. Disable nya si dipsy ya kayaknya ya. Kalau misalkan. Kayaknya sih disable nya si dipsy ya. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat teman-teman. Coba kita lihat ya. Kayaknya sih. Bener ya. Bener 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 bener. Nah ini dia ya. Addensin itu berarti ya disable nya si dipsy cuy. Ini gue bakal gacha dulu lah. Sebentar ya. Kita gacha ini dulu teman-teman. Dimana ya disini kayaknya. Tengah. Aduh. Dapet. Coin ya. Coin gue udah 20 M cuy. Ya. Lumayan lah ya. Oke ini gue mainin dulu. Kayaknya untuk. Karakter trail ya. Karena belum dimainin. Dan juga udah. Adel. Adominium ya. Ini lumayan ya. Lumayan lah. Reward-reward nya ya. Bisa dapetin. Bisa dapetin. Ini ya karakter figurnya si. Sunaryo terus kalau di bebas sekali bisa dapetin gen core ya. Core nya si genus ya. Bebas sekali. Aduh udah. Itu doang ya. Yang worth it nya ya. Itu doang ya. Ini doang cuy. Ya makin sini makin sedikit aja reward nya cuy. Gila. Ya. Makin sini makin sedikit aja. Oke. Terus kemudian ada event ini ya. Cloud machine. Untuk cloud machine isinya ada keepsake nya Sony. Ya keepsake nya Sony. Terus kemudian keepsake nya si Goketsu ya. Terus core power hero. Core power monster. Gue ambil core power monster ya. Core power monster. Terus tier 2 nya. 1. 2. 3. 4. Oke. Tier ini ya. Terus tier 4 nya bebas lah ya. Yang penting diisi. Tier 5 nya apalagi ini. Lebih bebas. Mana aja. Serah kalian mau diisi nya mana ya. Oke. Oke. Kita coba beberapa kali saja ya. Kita coba beberapa kali saja untuk gacha cloud machine. Teman-teman. Langsung dikasihnya saja. Please. Oke. Masih belum. Masih ada gue. 2 kali gacha lagi ya. SAC dong. Please kasih SAC dong. SAC bosku. Buset. Bodo amat. Sudah lah. Nggak usah berharap lagi teman-teman. Ya sekarang. Sudah ampas nih. Sudah. Bener-bener ampas ya. Nggak dapet SAC cuy. Dapet kristal. Lumayan lah ya. Kristal cuy. Oke teman-teman. Jadi mungkin untuk videonya. Gue cuma bisa cukupkan sampai disini. Jadi persiapkan diri kalian. Untuk menyambut si Swiryu ya. Tabung black ticket. Ya sebanyak-banyaknya. Agar pas muncul Swiryu. Ciao, salam, ampas.